Terima kasih pemirsa Anda tetap setia menyaksikan berita media ERA TV bersama saya Natasha Rah untuk informasi berita dari Kabupaten Pelalawan. Pemirsa usai kunjungan kerja di berbagai desa, wilayah Kecamatan Kuala Kampar, Bupati Pelalawan, Haji Zukri bersama rombongan lakukan kunjungan kerja ke Desa Labuhan Bilik, Kecamatan Teluk Meranti pada Jumat 10 September 2021. Kunjungan kerja di desa tersebut bertujuan untuk mendiagnosa persoalan terkini yang dibutuhkan masyarakat dan menyerap aspirasi masyarakat sekaligus bersilaturahmi bersama masyarakat Desa Labuhan Bilik, Kecamatan Teluk Meranti. Berikut informasi selengkapnya. Setibanya di Desa Labuhan Bilik, rombongan Bupati Haji Zukri disambut langsung oleh camat Teluk Meranti, Zakirman. Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan, Musri Effendi dari fraksi PDI Perjuangan, Kepala Desa Labuhan Bilik Abdul Samad, BPD, dan Tokoh Masyarakat Desa Labuhan Bilik. Dalam kunjungan kerja tersebut, Bupati Haji Zukri meninjau jalan lintas Bono, jalan antar parit desa dan sekolah SD Negeri 009 Labuhan Bilik. Sementara itu, camat Teluk Meranti, Zakirman, mengatakan bahwa kedatangan Bupati sangat dinantikan masyarakat. Karena masyarakat ingin bertemu langsung untuk menyampaikan harapannya kepada Bupati dalam memajukan Desa Labuhan Bilik ini. Zakirman juga berharap kepada masyarakat agar sama-sama mendukung program Bupati Pelalawan untuk membangun wilayah pelalawan, khususnya daerah-daerah yang membutuhkan pembangunan dan lainnya. Dalam kegiatan kunjungan kerja di Desa Labuhan Bilik, camat Teluk Meranti meminta Bupati Pelalawan untuk menyerahkan BLT Dana Desa Tahap 2 secara simbolis kepada keluarga penerima manfaat. BLT Dana Desa diberikan kepada 90 keluarga penerima manfaat untuk 3 bulan sekaligus, yakni bulan Juni, Juli, dan Agustus 2021. Ada pun besaran BLT yang diberikan perbulannya adalah 300 ribu rupiah untuk setiap keluarga penerima manfaat. Kontributor Pelalawan Budi Handoko mengelaporkan. Pada prinsipnya kita pasti memperhatikan semua sekolah yang ada kendala, terutama bangunan bisik. Nah kita kebetulan memang sudah lihat langsung dengan Bupati dan kita dina perlindikan dan Bupati terutama sudah komit untuk membangun beberapa serana yang dianggap tidak layak untuk diduduki oleh anak-anak yang untuk menimba ilmu. Nah ada beberapa sekolah memang yang perlu rehab ringan dan rehab berat. Dan ini tetap kita kondisikan kalau memang bisa kita kejar di APBD perubahan ini, karena waktu kan sudah kasih punya kita usahakan. Kalau tidak ini pasti kita anggarkan di 2022 dan 2023. Karena memang kita juga harus memperhatikan prioritas atau memprioritaskan sesuai dengan kebutuhan dan jumlah murid daripada sekolah itu. Nah kalau memang jumlah muridnya melebihi dari ruang lokal atau ruang pelajaran anak yang tidak bisa duduk atau tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik, maka itu yang menjadi prioritas kita. Tapi kalau sekolahnya ruangan pelajarnya sudah cukup, kebetulan kondisi sekolahnya juga sudah ada beberapa unit yang sudah ambruk, ini juga akan menjadi perhatian kita tapi tidak menjadi prioritas. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Tetap saksikan Berita Media ERA TV. Saya Natasya Rah, sampai jumpa kembali.